Terima kasih ada masih bersama kami di Apa Kata Dunia. Pemirsa Paus Franciscus pada minggu 16 Mei memimpin misa khusus untuk komunitas Myanmar di Italia. Paus Franciscus mengatakan orang-orang Myanmar tidak boleh putus asa dalam menghadapi kejahatan atau membiarkan diri mereka terpecah belah. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari, menggagalkan kemajuan tentatif negara itu menuju demokrasi penuh dan memicu protes yang ditanggapi dengan tindakan keras berdarah. Paus Franciscus yang mengunjungi negara Asia Tenggara itu pada 2017 pada hari minggu mengadakan kebaktian khusus bagi umat beriman Myanmar di Basilika Santo Petrus dan telah berulang kali mengecam kudeta tersebut. Paus, dalam homili yang diucapkan dengan keras, mendesak umat untuk menarik inspirasi dari jam-jam terakhir Yesus Kristus sebelum penyalibannya. Paus Franciscus yang telah menjadi salah satu pemimpin global yang paling belak-belakan tentang krisis Myanmar mengatakan orang-orang tidak boleh kehilangan keyakinan atau harapan mereka bahkan di malam gelap kesedihan, bahkan ketika kejahatan tampaknya menguasai. Dia juga mendesak rakyat Myanmar untuk tidak menyerah pada logika kebencian dan balas dendam atau untuk mengkompromikan nilai-nilai mereka yang menekankan pentingnya persatuan. Myanmar adalah negara yang mayoritas beragama Buddha dan merupakan rumah bagi kurang dari 800 ribu umat Katolik Roma. Sejak merebut kekuasaan, Junta berjuang keras untuk memerintah. Protes, pemogokan, dan kampanye pembangkangan sipil telah melumpuhkan bisnis dan birokrasi, sementara perlawanan bersenjata juga terjadi di barat laut negara itu. Militer mengatakan pengambil lalihan itu bertujuan untuk menindungi demokrasi Myanmar yang masih muda setelah pemilihan November yang katanya dirusak oleh penipuan, di mana klaim penyimpangan yang dituduhkan telah ditolak oleh komis pemilihan. Dari Fatikan, kontributor Nusantara TV melaporkan.